Mantan gubernur Jawa Barat Rituan Kamil menyampaikan klarifikasi soal billboard OTW Jakarta nih yang disebut sinyal dia akan maju di pilkada DKI Jakarta November 2024. RK menyebut Baliho itu adalah strategi marketing, di mana dirinya menjadi brand ambasador dari sebuah produk skincare. Pria yang kerap di Sapa Kang Emil itu juga menjelaskan mengapa iklan tersebut bertajuk OTW Jakarta. Politisi Partai Golkar itu menjelaskan hal ini tak lain karena produk yang ia iklankan akan launching di Jakarta pada 18 Maret 2024. Terus terang saya itu bingung ya, kenapa ditaksirkan macam-macam dengan pengertian sendiri, akan menaksirkan politik, itu adalah Baliho mau bu Jakarta. Padahal bukan, padahal saya itu mau ke Jakarta OTW. Karena saya sedang berinovasi menghasilkan produk skincare khusus untuk lelaki Indonesia, lelaki tropis. Yang biasanya produk-produk yang dipakai oleh kepala lelaki itu menggunakan produk milik istrinya atau produk perempuan. Dalam video tersebut, ia juga menyinggung politikus Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, yang sebelumnya merespons langkah politik yang akan diambil olehnya. RK menegaskan Baliho itu bukan kode maju dalam Pilgub Jakarta. Ia memastikan dirinya masih mempertimbangkan beberapa opsi yang ada. Sebelumnya, Rituan Kamil menjadi pembicaraan di berbagai media, antara viral video Baliho dirinya yang tertulis sedang OTW Jakarta. Banyak pihak yang menilai Baliho itu sebagai sinyal wakil ketua umum bidang penggalangan pemilih Partai Golkar itu maju Pilgub DKI pada November 2024. Pasalnya, Emil sendiri mengaku sudah mendapatkan mandat dari partainya untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Terima kasih telah menonton!